Simple kok, tadi loh, seayahnya bin Mu'ad gitu. Kalau memang kamu tidak bisa mengembirakan, jangan menyedihkannya. Kalau kamu tidak bisa memujinya, jangan mencelahnya. Kalau kamu memang tidak bisa untuk memberikan kepadanya manfaat, ya jangan memberikan dia marah bahaya. Dan itu yang akan menjadikan kehidupan kita itu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kapan kita mendapatkan sifat ra'ufnya Allah dan sifat rahimnya Allah yang ada pada surat Al-Hashr yang tadi dibaca oleh ibu itu? Kalau hati kita tidak benci dan tidak mendolimi dan kita berkomitmen untuk berkasih sayang. Kita tidak cocok sama orang, tidak apa-apa, tapi jangan mendolimi. Kita tidak bisa cocok sama setiap orang, Bu. Apakah saya cocok sama setiap orang? Tidak bisa. Orang ini saya cocok, orang ini saya tidak cocok. Wajar itu dalam kehidupan berinteraksi sosial. Tapi kalau sudah kamu mencelahnya, itu beda. Kalau kamu sudah memberikan dia pada kondisi marah bahaya, itu sudah beda. Kalau kamu membuatnya dia bersedih atas ucapanmu, itu sudah beda. Dan itulah yang menjadikan kita harus hati-hati. Paham ya ibu? Ngaji. Mari kita jaga hati kita yang baik. Hal-hal yang ibu tidak ketahui, diam. Karena hari ini tuh, Bu, Masya Allah, semua orang itu bicara agama. Semua itu. Dan terkadang mengalahkan mereka yang belajar agama selama puluhan tahun. Maaf ya. Dalam dunia arsitek saja, tidak akan ada perkumpulan arsitek, lalu memasukkan member di grupnya yang bukan arsitek. Wah bangunan ini begini, 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 begini. Maaf dulu sekolah arsitek di mana? Oh tidak pernah saya. Sekolahnya farmasi. Orang itu lalu ngomong, lah ngapain farmasi ngomongin tentang arsitek. Dan biasanya orang tahu diri kalau kayak gitu. Cuma dalam masalah agama, itu fitnah musibahnya agama itu hari ini apa? Semua orang bisa ngomong tentang agama. Hanya bermodal mau ngomong. Akhirnya bisa ngomong. Dan akhirnya, ya terjadilah apa yang terjadi. Maka Allah itu menyampaikan, Siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Mengatakan, Orang yang saling mencintai kasih sayang, dicintai oleh Allah yang maha kasih sayang. Cintai siapapun yang ada di atas muka bumi, Maka akan mencintaimu siapapun yang ada di atas langit. Dan itu simpel sekali. Mari kita ucapkan barang-barang perkataan Yahya bin Mu'ad. Nanti kita masukkan ke pikiran kita. Ikuti saya ibu ya. Jika saya Tidak bisa memberi manfaat, Saya tidak memberikan kepadanya marah bahaya. Jika saya Tidak bisa Membahagiakannya Maka saya tidak akan menjadikan dia bersedih. Jika saya Tidak bisa memuji dia Maka saya Tidak akan mencelahnya. Simpel. Simpel tidak usah. Simpelnya. Dan itu yang akan menjadikan kita akhirnya mendapatkan kelapangan dalam kehidupan. Mengerti sampai di sini? Hadis ini itu dibahas di mana-mana, tapi tidak mengerti ya. Dibahas di mana-mana, tetap saja pertikaian itu laris di mana-mana. Setidaknya kita tidak menjadi orang yang menikmati permusuhan itu. Tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali syetan. Jangan pernah menjadi syetan dalam bentuk manusia. Makanya sama bu. Di dalam kehidupan rumah tangga pun sama. Kita pun harus menghadirkan kasih sayang. Ngomong sama suami yang lembut, Nadanya itu tidak perlu tinggi. Karena apa? Nada yang tinggi itu justru melemparkan hati ke tempat yang jauh. Persoalan komunikasi suami istri itu hari ini itu apa? Terlalu tinggi volume yang dipilih ketika bicara. Mas, ini sudah tiga oktav. Beda. Kalau suami, kalau ibu mengatakan, Maaf mas, langsung pasti suami yang ngomong apa? Ma, yang bisa aku bantu. Ya sesuai lah. Mas, pelan-pelan. Mas, ya tidak dengar. Mas, dengan alasan tidak dengar kita harus tiga oktav, itu juga sampai lima puluh rumah juga kedengeran. Itu kasih sayang. Makanya ada salah satu sifat yang disampaikan oleh Nabi. Rumahnya penduduk syurga itu tidak ada teriakan. Jadi, kadang-kadang, kenapa banyak pertikaian itu terjadi di dalam rumah tangga? Itu terkadang bukan masalah prinsip. Tapi masalah-masalah sepele. Love language yang tidak terpenuhi. Volume pembicaraan yang tidak bisa tidak paham karakter suami atau istri kita. Atau suami kita. Itu yang biasanya itu bukan prinsip sebenarnya. Tapi kenapa kok jadi besar? Karena syaitan ikut campur dan intervensi pada masalah-masalah itu. Makanya mematikan strateginya syaitan. Supaya tumbuh kasih sayang di dalam keluarga kita. Pelajari itu. Tabiatnya kayak apa. Itu penting. Supaya memudahkan kita untuk berkasih sayang. Volume. Jangan tinggi. Karena volume tinggi melempar hati. Makanya kenapa orang bertengkar itu pakai suara tinggi? Karena hatinya lagi jauh. Ngomong apa mas? Ulangi lagi. Suaminya udah ngomong. Udah aku udah teriak. Ulang lagi. Tidak akan kedengeran. Bukan masalah telinganya yang salah. Hatinya lagi jauh. Sama pula dengan memahami karakter. Karakter suami kita apa? Karakter istri kita itu apa? Sama kok. Karena apa? Karena dengan memahami karakter itu akan memudahkan kita mengasihi dan menyayangi. Oh suami saya itu orangnya ekstrovert. Harus pergi nemuin orang. Harus ngobrol. Kalau enggak. Dia benmuram burja. Yaudah lama sana pergi. Sejam ya pulang. Sama kalau istri kita introvert. Jangan kita paksa. Ayo pergi. Temuin semua teman-temanku. Dia introvert. Energi sosialnya itu terbatas. Orang introvert itu kalau abis ketemu tamu. Dia butuh nafas itu tiga hari. Supaya dia merasa tenang kembali. Dan itu enggak salah. Itu karakter. Ini mau nyalain karakter. Dia bisa lah nyalain karakter. Sama ibu. Kalau ibu tiba-tiba mendapati suaminya kok mulai berkurang kasih sayangnya. Dilihat. Oh mungkin tengki kasih sayangnya. Ngedrop. Love language-nya apa. Oh suami saya itu butuhnya di service. Di act of service. Oh saya temenin makan. Saya temenin ketika mau pergi ke kantor. Saya bawa tasnya walaupun sampai pintu. Lalu mengatakan mas. Maka biasanya akhirnya tanknya itu naik. Dan ketika naik mudah sayang dia. Kenapa? Karena ter-cover. Sama. Para suami pun harus sama. Ini saya mengetahui tangan untuk para suami. Ini para suami juga sama. Para suami itu kalau melihat bahwasannya di rumah ada piring yang diletakkan dengan volume yang sudah tidak lagi biasanya. Ketika pertanyaan panjang kali lebar dijawab dengan dua kata. Ketika mungkin pintu sudah mulai terasa menggerus hati ketika ditutup. Mungkin thank you kasih sayang istri kita lagi habis. Lagi kasih sayang, thank you kasih sayang istri kita itu apa? Oh quality time. Ajaklah makan. Yuk tuh di depan jembatan ada cilok. Makanlah. Makanlah. Dan biasanya kalau ibu-ibu yang love language-nya itu adalah quality time. Dia ajak keluar. Senang atau tidak senang? Senang. Maka dia senyum. Lembut. Sampai rumah meletakkan gelas pun pelan-pelan. Karena love language-nya sudah ter-cover. Jadi kalau bicara tentang kasih sayang yang merupakan sifat dan karakteristik para penempuh jalan kepada Allah. Itu bukan hanya lembut sama-sama momen. Sama keluarga juga. Sama anak juga gitu. Dan semoga Allah mengampuni sayang. Kadang-kadang masih marah sama anak. Karena anak itu yang kita harus pahami itu selalu marah itu apa? Ya dia baru hidup tiga tahun. Baru hidup empat tahun. Tapi kadang-kadang memang Masya Allah. Sudah dinaikan. Masih aja kadang-kadang itu lepas marahnya. Tapi begitulah kita. Jadi mari kita menjadikan bahwasannya. Kasih sayang itu karakteristik diantara orang beriman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.